Halo semua, kembali lagi di channel Bian Tutorial, sahabat youtuber pemula. Ya teman-teman, seperti biasa ya, kita upload video agak malam. Nah bedanya kali ini kan tidak hujan ya, jadi suara saya akan lebih jelas. Tapi suara tetangga juga akan jelas, atau suara gonggongan anjing juga bekalan ada ya. Karena saya tidak memakai mic eksternal, saya cuma memakai mic dari HP. HP pun saya bebas ya, saya mau pakai HP apapun bisa. Jadi tidak pernah penatik dengan HP ini, HP itu ya. Jadi ini sebuah motivasi buat teman-teman juga. Buat yang baru nge-youtube, pakai modal HP saja, tidak usah merasa kecewa atau kecil hati teman-teman. Bisa yang penting teman-teman, buat konten sesuai skill, dengan kemampuan, atau hobi, atau pekerjaan, atau profesi anda. Anda akan merasa membuat konten itu tidak menjadi beban ya. Karena banyak teman-teman kita yang nge-youtube. Nge-youtube tujuannya mencari gaji yang besar, akhirnya dibilang re-upload 200 juta, re-upload film ini dapat 300 juta. Akhirnya mereka membuat konten seperti itu, yang bisa membuat anda bisa tenggelam. Kenapa? Orang yang ngebuat konten itu saja mereka nggak buat. Kenapa anda buat? Kan banyak teman-teman kita yang kena konten berulang, kena dismonet sekarang. Apakah mereka akan tanggung jawab? Tentunya tidak. Mereka sudah dapat adsense duluan ya. Intinya seperti itu, biar tidak teman-teman stres membuat konten. Jadi buat konten sesuai skill. Nah, kalau mungkin skill anda memang di re-upload, ya buat re-upload. Tapi main re-upload itu harus main cepat-cepetan. Kalau anda tidak cepat, ada yang upload duluan. Walaupun anda sudah ngedit, takutnya ya ada ribuan yang mere-upload video tersebut. Tentunya akan ada yang sama dan mirip ya. Yang mirip kena konten berulang, yang sama kena konten yang digunakan ulang. Dan anda bisa dismonet. Nah, biar tidak ngelantur ya. Kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kita. Isi pertanyaannya mungkin jawabannya sangat sederhana. Buat teman-teman yang sudah lama nge-youtube, mungkin hal seperti ini dijawab dengan logika saja sudah paham ya. Bagaimana dengan teman-teman kita yang baru? Apalagi yang membahas re-upload video ini kan banyak yang menentang ya. Intinya yang nentang youtuber gede intinya, youtuber gajah intinya ya. Jadi teman-teman pemula mungkin akan lebih percaya ke sana. Teman-teman, kalau saya disini akan menjawab, sudah saya praktekkan dan pakai logika tentunya pakai bukti ya. Saya akan menjawab, bukan hanya teori saja atau hayalan saya semata ya. Jadi, kita jawab pakai logika teman-teman. Contoh pertanyaan ini ya. Ini adalah pertanyaan yang hampir banyak sekali terjadi teman-teman. Nah, ini ya. Oh, ini belum saya balas. Kenapa sebelum saya balas? Biar kelihatan ya. Nah, ini ya. Mau tanya, Bli, apakah suatu saat trik upload video ini akan dilarang YouTube? Soalnya kan pegawai YouTube banyak di Indonesia. Bisa saja mereka melapor ke YouTube. Nah, ini pertanyaannya. Mungkin buat teman-teman sebagian sudah paham ya. Trik upload video. Trik upload video, ya yang belum paham teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Jadi, trik upload video itu adalah kita menyamar sebagai penonton aktif supaya video kita direkomendasikan ke video yang dioplos. Misalnya, ke penontonnya ya. Misalnya, kalau kita membuat konten mancing, kita oplos dengan gondrong labanan. Kalau kita membuat konten podcast, kita oplos dengan Deddy Corbooster atau Denny Sumargo. Supaya setema. Dan ketika kita oplos nanti, oplos semakin banyak, semakin banyak rekomendasi. Jadi, teman-teman yang memakai satu HP itu kan akan lambat. Lambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali intinya ya. Jadi, tetap lebih baik lambat daripada diam sama sekali ya. Kalau cepat sih lebih bagus memakai banyak HP, memakai banyak email yang aktif. Jadi, trik oplos video itu kita menyamar sebagai penonton aktif yang bisa mendapatkan target penonton yang tepat. Nah, bagaimana kalau trik ini dilarang katanya? Trik ini dilarang, penonton aktif itu tidak dilarang. Ini penjelasannya sederhana sekali ya. Kalau trik ini dilarang, berarti YouTube-nya sudah berhenti, teman-teman. Kenapa berhenti? Teman-teman bisa cek ya. Teman-teman mungkin punya HP lah anggap ya. Punya HP. Anda dulu sebelum menjadi konten kreator, Anda pasti akan nonton pas lagi senang sepak bola. Pasti teman-teman akan nonton channel A yang membahas sepak bola. Habis itu video lain di channel B yang membahas sepak bola. Terus di channel C yang membahas sepak bola. Anda kan sebagai penonton. Itu Anda sudah ngoplos. Anda sudah ngoplos setema itu. Secara tidak langsung setema. Jadi channel tersebut akan cepat berkembang. Karena teman-teman nontonnya setema. Nah, bagaimana setelah Anda nonton sepak bola, terus Anda nonton video anak-anak, misalnya HP-nya dipinjam. Ya. Rekomendasi akan masuk ke sana. Jadi penonton alami tidak bisa kita atur. Ya, jadi yang kebetulan. Kalau teman-teman yang tanpa trik oplos video memang banyak orang yang channelnya cepat berkembang. Tapi itu namanya hoki-hokian, teman-teman. Kalau kita menunggu hoki, ya susah. Jadi trik ini mempercepat teman-teman menemukan penonton yang tepat. Kita nyamar sebagai penonton, teman-teman. Jadi, semua sudah ngoplos ya. Deddy Corbusier juga sudah ngoplos. Kenapa? Karena penontonnya sendiri yang ngoplos secara otomatis. Dia dioplos oleh penonton alami. Misalnya, teman-teman sendirilah anggap habis nonton Deddy Corbusier, habis itu nonton Denny Semargo. Anda sudah ngoplos itu, teman-teman. Secara tidak langsung. Jadi, kalau trik ini dibilang dilarang atau dihentikan, yaudah. Berhentilah YouTube ya. Dirubah saja sistem rekomendasinya. Tahun 2023 ini kan sistem rekomendasinya sudah diubah. Sudah kacau, teman-teman. Apalagi dilarang. Bagaimana teman-teman mau ngelarang penonton yang penonton asli ya. Jadi, trik oplos video itu kita menyamar sebagai penonton asli. Cuman, kita oplos dengan yang setema, itu lebih menargetkan ke penonton yang tepat. Karena penonton asli, kita nggak tahu HP. Contoh HP saya, mungkin kadang dipinjam kuponan anak-anak ya. Jadi, dia akan nonton video anak-anak. Habis itu, saya nonton video yang saya suka. Pasti pertama baru buka HP, itu akan muncul video anak-anak. Itu sudah direkomendasikan. Karena akan terkait semua. Nanti yang saya buka, semua channel anak-anak semua. Nah, mungkin teman-teman jawaban ini ada yang sedikit bingung ya. Jadi, intinya kalau trik ini dihentikan bagaimana? Ya, semua orang kan nontonnya oplos. Intinya sudah seperti itu saja jawabannya ya. Tapi, kalau kita oplos nunggu penonton alami itu lama. Trik ini cuma tujuannya mempercepat menemukan ke penonton yang tepat. Karena kita oplosnya setema. Pertama, oplos setema ya. Kalau channel mancing, kita oplos dengan Gondrong Labanan. Nanti videomu akan direkomendasikan ke penontonnya Gondrong Labanan. Kalau Anda oplos dengan Deddy Korbuser. Kalian videonya mancing, nanti akan direkomendasikan ke penontonnya Deddy Korbuser. Apakah, karena beda tema, kemungkinan penonton akan nonton, akan tidak. Berarti dua kemungkinan. Tapi, kalau di oplos setema, itu kemungkinan nontonnya lebih banyak. Nah, seperti itu ya. Kalau teman-teman nonton, apa namanya, kejar sendiri tanpa di oplos. Nanti videomu akan direkomendasikan ke videomu sendiri. Videomu sendiri belum ada penontonnya. Ya, jelas. Otomatis channel akan jalan di tempat. Itu gampang sekali. Dan, banyak yang bertanya lagi. Wah, kalau gitu kan nggak ada gunanya setting. Setting itu tetap ada gunanya, teman-teman. Setting SEO tetap ada gunanya. Cuma, itu lebih sedikit fungsinya daripada algoritma. Jadi, buat teman-teman harus tahu ya. Artis saja mereka collab. Itu tujuannya mengaitkan penonton mereka. Supaya berkaitan. Semakin sering orang menonton berkaitan, itu channel akan dianggap setema. Makanya, kita memakai trik oplos video itu sesering mungkin memakai akun aktif. Makin banyak kita nonton oplos, makin banyak rekomendasi yang kita dapatkan. Jadi, makin banyak video yang kita tonton, makin banyak rekomendasi yang kita dapatkan. Nah, rekomendasi yang banyak ini, bagaimana kita atur supaya tidak ngawur. Jadi, kita atur supaya menuju ke target penonton yang tepat. Nah, itulah sistem cara kerja dari trik oplos video. Jadi, kalau trik ini dilarang, ya mau bagaimana, orang semua sudah ngoplos kok. Yang nggak ngoplos itu yang bego. Disuruh teman-teman kejar jam tayang sendiri, nggak dioplos itu bego. Itu udah ketahuan. Meskipun beda jaringan, mana ada sih orang nonton penonton alami yang tidak dioplos. Nah, itulah yang baru keditek. Kalau teman-teman memakai sistem oplos, itu sudah anda ke deteksi sebagai penonton alami. Jadi, trik ini nggak bakalan bisa dilarang YouTube atau apapun ya, selama teman-teman memakai akun aktif. Ingat ya, akun aktif adalah akun yang sering nonton channel besar. Kalau akun penonton, ingat, satu email, satu channel. Kalau anda sebagai konten kreator baru bebas mau satu channel, diisi 10 email atau berapapun itu bisa. Nah, ini yang sering terjadi. Ini kan karena menonton channel sebelah. Satu email diisi 100 channel. Itu dipakai untuk nonton. Itulah spam. Saya udah berkali-kali menjelaskan. Itu dipakai support shop. Itu juga akan merugikan dan akan menghasilkan subscriber yang hilang. Nah, itulah buat teman-teman. Jadilah YouTuber cerdas yang berpikir pakai logika. Mungkin penjelasan ini, kalau ada yang kurang paham teman-teman, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Karena saya baru habis-hapis-hapis. Kemungkinan penjelasan saya mungkin agak kurang ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.